Sebelumnya gue udah share ya beberapa alasan untuk lebih memilih Mac Mini M1 Linknya bisa kalian cek di deskripsi video ini guys Tetapi ternyata dari komentar banyak yang malah penasaran ya sama kekurangan dari Mac Mini M1 ini Jadi hari ini gue bakal share 7 kekurangan Mac Mini M1 yang gue dapetin ya setelah pake 3 bulan terakhir Gue Fabian dari Kepuntikno dan langsung aja kita ke kekurangan yang pertama Yang gue rasain adalah adanya bug mendasar ya yang sampai sekarang masih belum baris juga Padahal Mac Mini M1 ini kan udah dirilis dari tahun 2020 ya Dan salah satu yang gue rasain adalah bug untuk wake up monitor saat Mac Mini M1 baru aja dinyalain guys Jadi begitu Mac Mini M1 dinyalain monitor ini gak bisa langsung ikut nyala ya Tetapi dia tetap standby jadi harus dimatiin dan dinyalain manual monitornya biar bisa connect Padahal kalau sleep dia bisa wake up monitornya secara normal Mungkin ini gak terjadi ya di semua monitor Tetapi gue udah hunting dan cukup banyak ternyata yang ngalamin ini termasuk gue sendiri Dan bug ini juga belum beres ya meskipun Mac OS Monterey kemarin udah dirilis guys Dan kekurangan yang kedua di Mac Mini M1 ini ya Sebenarnya sama juga dengan di semua Mac M1 lainnya adalah gak adanya bootcamp Jadi kalau pengen nikmatin Windows di Mac Mini M1 ini Satu-satunya jalan ya pakai virtualisasi kayak lewat Parallels misalnya Dimana secara performa juga kurang maksimal ya Dan bootcamp ini entah gak ada atau belum ada karena kerjasama eksklusif antara Microsoft dan Qualcomm untuk Windows ARM ini juga udah hampir berakhir Dan kalau udah berakhir ada peluang Windows ARM bakal bisa jalan di Mac M1 ya melalui bootcamp juga Tetapi sampai saat ini itu belum bisa dilakukan guys dan kalian hanya bisa melakukannya di Mac Mini versi Intel yang sebelumnya Dan kekurangan yang ketiga di Mac Mini M1 ini gak ada support eGPU lagi Padahal sebelumnya buat yang butuh performa ekstra di graphic processing ya Kayak misalkan entah buat rendering atau juga video editing eGPU ini bisa jadi solusi guys Tetapi sampai saat ini support eGPU memang masih absen ya di chip M1 ini Dan kita hanya bisa mengandalkan GPU bawaan dari chip M1 di Mac Mini ini Dan kekurangan yang keempat menurut gue ada di kompatibilitas aplikasi yang meskipun gak banyak Tetapi ada aja ya yang sebelumnya jalan lancar di Mac Mini Intel jadi bermasalah di Mac Mini M1 ini Untuk jumlahnya sih minim banget karena ada Rosetta 2 juga Jadi aplikasi yang dibuat untuk Mac Intel itu mostly bisa jalan lancar di Mac Mini M1 ini Tetapi gue mendapati beberapa plug-in Final Cut Pro yang sering gue pake Ternyata gak bisa jalan lancar bahkan beberapa gak bisa dipake sama sekali ya di Mac Mini M1 ini Misalnya aja berbagai plug-in dari Core Melt ini baru bisa jalan Kalau kita buka Final Cut Pro nya via Rosetta 2 Yang secara performa tentunya ada sedikit loss ya dibandingkan dengan edit di Final Cut Pro yang natif Jadi beberapa plug-in akhirnya terpaksa ya gue cari alternatifnya Dan gue beli lagi yang punya fungsi sama Tetapi dari developer yang berbeda yang memang sudah ngasih support terhadap chip M1 secara natif guys Dan kekurangan yang kelima Kalau zaman dulu ya di Mac Mini 2012 atau generasi sebelumnya kita bisa upgrade RAM nya sendiri Terus di tahun-tahun sesudahnya Apple makin kayak bikin kita lebih susah ya Dan juga rada tricky untuk bisa upgrade RAM nya Tetapi di Mac Mini M1 ini sekarang kita nyaris gak bisa upgrade apapun sendiri Baik itu RAM nya ataupun komponen lainnya Karena sejak di Mac Mini M1 RAM nya ini kan menyatu ya sama M1 chip nya Begitu juga GPU nya Jadi ya Mac Mini M1 ini nyaris gak bisa diapapain guys untuk di upgrade Kalau kalian perlu RAM terpaksa harus beli varian yang konfigurasi RAM nya udah besar ya dari awal Kayak misalkan gue pilih yang 16GB RAM Emang gue sesuaiin sama kebutuhan saat ini dan juga beberapa tahun ke depannya Dan kekurangan yang ke 6 menurut gue adalah adanya downgrade di kelengkapan port nya Kayak misalnya sekarang port Thunderbolt Type-C nya ini cuma ada 2 guys ya Padahal sebelumnya ada 4 dan ini bikin repot juga Karena Mac Mini M1 ini kan gak punya SD card slot Jadinya ketika gue pakai USB Type-C hub ya slot nya langsung habis Satunya kepakai sama Type-C hub nya dan satunya udah buat monitor Akhirnya agak kesusahan juga ya begitu butuh akses port Type-C lagi untuk SSD eksternal misalnya Atau juga buat dual boot monitor via Thunderbolt Tetapi untungnya gue cuma butuh 1 monitor aja Jadi solusinya gue pakai hub dari Sateci Yang udah built-in dengan SSD enclosure Jadi cukup pakai 1 port Thunderbolt aja udah dapet akses ke ekspansi SSD Dan juga ada extra port ya di depan untuk memudahkan akses Tapi buat kalian yang butuh dual monitor ya via Thunderbolt Dan masih memerlukan port Thunderbolt lagi guys untuk keperluan lain Ada aksesoris lain yang bisa kalian miliki ya Kayak misalkan ada OWC Thunderbolt 4 hub Yang bikin 1 port Thunderbolt di Mac Mini M1 Jadi 3 port Thunderbolt 4 Tapi harganya memang masih cukup mahal ya Di angka 3,1 jutaan gue liatnya Dan kalau kita lanjut lagi ke list kekurangan yang ke 7 ya Ini ada di plus minus performanya Nah mostly gue pakai Mac Mini M1 ini untuk edit video ya Di Final Cut Pro dan dari yang gue rasain Meskipun performa render dan overall editing prosesnya ini jauh lebih cepat ya Dan juga lebih responsif dibandingkan sebelumnya Tetapi ternyata ada beberapa hal yang terasa lebih lama dari Mac Mini versi Intel sebelumnya guys Salah satunya performanya untuk nampilin audio waveform Di video yang gue edit ya sekarang terasa jadi lebih lama Jadi kalau sering zoom in zoom out ya untuk potong-potong klip Cukup terasa nih perbedaan waktunya untuk nunggu muncul audio waveformnya Tetapi di luar beberapa kekurangan yang gue rasain tersebut ya Mac Mini M1 ini tetap varian Mac yang voted banget buat dimiliki Dia cepat, praktis, gak panas ya Terus harganya juga paling hemat diantara varian Mac M1 yang lainnya Jadi ini masih recommended banget buat dibeli untuk kerja dan juga produktif Nah kalau kalian pernah ngerasain kekurangan lain di Mac Mini M1 Tulis aja di kolom komentar guys Gue Fabian, pamit dulu Semoga video ini bermanfaat Dan sampai ketemu lagi di video Techno Relay-nya Besok